Nah jadi ini dia ya Saking beragamnya isi channel ini mulai dari main gitar, tutorial gitar, main bass, tutorial bass, vlog udah jelas, tutorial unfaedah, terus unboxing gratisan, karaoke, dan gaming akhirnya saya kepikiran juga gitu untuk beli headset gaming kalau kalian lihat dulu di video saya yang pertama-pertama kali bikin konten game disitu saya pakai headset HP biasa terus saya dilipkan di telinga dan disini supaya mikrofonnya itu lebih dekat di mulut dan suara saya bisa lebih jelas terdengar gitu itu bener-bener dah apa ya gak modal banget gitu ya jadi akhirnya saya kepikiran untuk beli headset gaming impian saya gak tinggi gitu, gak yang mahal-mahal, yang murah aja kalau bisa yang paling murah tapi masih bisa digunakan lah gitu, masih layak digunakan nah memang dasar rejeki anak soleh sebelum saya beli ada yang memberikan saya dengan cuma-cuma alias gratisan jadi pada kali ini kita akan unboxing gratisan lagi nih headset Logitech H111 oke jadi ini murah banget ya kalau kita lihat di situs resminya di Logitech itu harganya Rp150.000 tapi kalau di lapak online disitu harganya bervariasi mulai dari Rp95.000 sampai Rp150.000 nah saya gak tau juga ini asli atau KW ya saya gak tau karena saya diberikan gitu aja gratis pula, jadi saya gak banyak tanya dan saya gak tau ini harga pastinya berapa yang jelasnya di lapak online itu harganya Rp95.000 sampai Rp150.000 oke jadi suara yang kalian dengar ini adalah suara dari langsung dari HP ya saya gak pakai mic clip-on yang seperti biasa saya gunakan tapi ini murni langsung dari HP jadi nanti kita akan lihat bagaimana kualitasnya ini barang bagaimana sensitivitasnya, mikrofonnya dan ya itu dia, kita akan coba jadi langsung aja kita buka ya seperti biasa buku petunjuk nah jadi ini dia ya mikrofonnya bisa berputar 180 derajat dan ini dia ya colokannya ada 3 ruas jack 3,5mm 3 ruas cocok untuk di laptop dan bisa juga langsung nyambung di HP oke jadi sekarang saya akan tes kualitas mikrofonnya ya jadi saya akan colokan langsung di HP setahu saya kalau HP Samsung ini pasti bisa tapi kalau HP lain yang contohnya misalnya Xiaomi itu dia gak bisa langsung dicolok begitu karena gak kebaca jadinya suara kita tetap terekam dari HPnya langsung gitu jadi kalau pakai HP selain Samsung saya gak tahu ya merek HP yang lain tapi yang saya tahu itu merek Xiaomi nah misalnya kalau kayak merek Xiaomi gitu atau yang tidak mendukung dicolokin langsung headset begini, mikrofon seperti ini itu kalian solusinya bisa download aplikasi open camera dan disitu kalian pilih sumber suaranya untuk direkam itu mikrofon eksternal oke jadi langsung aja ya saya coba saya colokan langsung di HPnya kebetulan HP yang saya pakai merekam ini adalah HP Samsung A50s ya jadi suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara yang berasal dari mikrofon headset ini saya gak tahu ya barang seperti ini nih namanya apa apakah headset, handsfree, earphone ataukah headphone saya gak tahu yang jelasnya kalau barang begini di Indonesia disebutnya headset apapun barangnya mau handsfree, earphone, headset atau handsfree di Indonesia disebut headset semuanya headset jadi pakai bahasa yang kita mengerti aja ya kesepakatan kita ini kita sebut headset jadi suara yang kalian dengar ini adalah suara yang dari mikrofon headset ini oke jadi bagaimana menurut kalian apakah jelek, cukup, atau bagus dan kalian jangan membayangkan suara dari headset gaming ya karena kalau kalian tahu sendiri itu headset gaming itu yang benar-benar headset gaming itu mahal bisa sampai jutaan gitu ya untuk monitor gitu kalau benar-benar yang kualitas nomor satu dan sedangkan si headset ini harganya hanya di kisaran 95.000 sampai 150.000 rupiah oh iya dan juga ini panjang kabelnya ya ini panjang kabelnya sekitar 1,8 meter jadi cukup panjang juga dan kita bisa bergerak dengan agak keleluasa gitu ya jadi selain bisa dipakai untuk gaming bisa juga kita pakai untuk video call terus juga sekarang kan jamannya zoom meeting gitu kan ayo angkat tangan siapa yang bosan dengan zoom meeting gitu siapa yang ingin berinteraksi langsung dengan kawan-kawannya siapa yang ingin mendapatkan pelajaran secara langsung gitu ayo angkat tangan oke jelas banyak yang tangan ya bertemu langsung itu memang gak bisa tergantikan lah walaupun teknologi makin canggih tapi memang kita butuh untuk bertemu gitu face to face secara langsung gitu ya oke jadi itu dia tadi headset ini juga bisa kalian gunakan untuk zoom meeting karena sekarang kan jamannya zoom meeting gitu ya oke bagaimana menurut kalian kalian bisa dengar apakah treble nya atau bass nya berlebihan apakah noise gitu kan jadi sekarang saya ini gak pakai sengaja gak pakai back sound agar bisa terlihat agar bisa terdengar dengan lebih jelas gitu kualitas suara dari headset gaming ini oke sekarang kita tes sensitivitas mikrofonnya ya kita agak jauhkan dulu sedikit tes 1 2 jadi bagaimana apakah masih terdengar suaranya tes 1 2 oke ini sudah cukup lumayan jauh ya siapa juga yang mau zoom meeting kayak gini ya pasti mikrofonnya itu didekatkan di mulut seperti ini oke tes tes 1 2 tes 1 2 oke udah kayak pilot aja kan oke gimana cukup oke gimana tes 1 2 bagaimana menurut kalian kualitas suaranya oke ya jadi saya ulangi lagi ini merek Logitech H111 dan harganya itu di lapak online 95.000 sampai 150.000 rupiah panjang kabel 1,8 meter dan mikrofonnya sangat fleksibel bisa diputar-putar ke atas pokoknya 180 derajat lah jadi lebih leluasa lah digunakan dan ini murah banget maksudnya gak murah juga sih kalau gak ada uang ya apapun mahal gitu ya ya lumayan lah harganya maksudnya terjangkau lah gitu daripada headset yang sekalian dengan mikrofon gitu kan biasanya mahal-mahal jadi saya rasa inilah yang termurah gitu oke deh saya rasa sekian dulu ya unboxing gratisan pada kali ini jadi semoga bermanfaat dan kalian jadi tau kualitas dari headset gaming murahan ini oke sampai jumpa lagi di unboxing atau konten-konten saya berikutnya bye bye